hai oke bro kali ini kita berkunjung ke Bendungan menganti ya Oh iya sebelumnya selamat datang lagi di channel alekasasi selalu berkabung lagi di kesempatan kali ini kita sedang berada di Bendungan menganti Masro ini adalah jalan kecil menuju Bendungan menganti ya di sini tempatnya rame ya buat anak-anak sekolahan nah disana Masro itu adalah tempatnya Bendungan menganti ya ini adalah jalan kecil menuju sana Masro jadi Bendungan ini terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat ya sungai-sungai itu sebagai pembatasnya Mas Bro nah kalau sebelah Barat itu udah masuk ke Jawa Barat ya Nah di bagian sini itu adalah bagian pintu airnya tempat perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah nah bendungan menganti itu ada enam pintu Masro itu adalah pintu satu pintu dua pintu tiga pintu empat pintu empat pintu lima dan itu dan ini adalah pintu enam jadi terdiri dari enam pintu nah ini adalah bagian dari klepnya nah ini adalah tapal buat membatas antara Jawa Tengah dan Jawa Barat Masro nah ada tulisannya batas provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat nah tepatnya di sini di atas pintunya pintu air ya 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 wah seperti mau bunuh diri ya guys hahaha nah ini bagian pintunya dia hanya menggunakan hidrolik Masro di bagian atas bagian atas sini itu buat membuka katup di bagian atas sendiri ya buat membuka airnya dia ya nah kalau di bawah sana banyak sekali orang mancing nih Masro strike ya 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 oke buhung ini adalah pintu air aliasnya bendungan menganti yang terletak ini di parkir area sebelah timur ya Masro nah disana adalah bendungan mengantinya nah bendungan menganti sedangkan ini adalah taman yang berada di sebelah timur dari bendungan tersebut nah keadaannya itu seperti ini enak banget nih Masro buat sobat-sobat yang pengen banget berekreasi bisa langsung saja cus disini Masro karena ini tempatnya sejuk banyak sekali pepohonan tuh banyak warung-warung juga Masro tempatnya asik banget buat foto-foto terus selfie juga nah tuh banyak banget ini adalah di jam siang hari habis sholat jumat langsung kesini Masro ya kalau siang hari memang apa ya belum rame biasanya rame nya di bendungan menganti itu adalah sekitar jam 3 sampai dengan jam 4 bahkan sampai jam 5 ya nah buat sobat yang jam 5 itu jangan kemalaman disini karena perlu diketahui disini itu dilarang untuk bermaksiat bermaksiat ya jadi disini dilarang untuk bermaksiat gitu Masro nah ini dia dilarang bermaksiat kawasan dilarang berbuat maksiat wis nah ini ada hadisnya dibawahnya ser desa Bojongsari nah disini juga lengkap bahan Masro ada musholanya ada warung-warung kecil ini terletak di sebelah timur kalau tadi di sebelah para terbuka itu terlabel 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 imb terlabel selamat menikmati